Intro Terima kasih untuk kalian yang masih berkabung bersama kami dan kita masih di Market Bus dan sebelum kita mereview bagaimana perdagangan kemarin dan proyeksi di perdagangan hari ini saya akan sampaikan beberapa informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis agenda ekonomi pemirsa tepatnya dari Asia kepercayaan rumah tangga Jepang di bulan Oktober akan dirilis kemudian juga ekspektasi usaha Singapura di tribulan ketiga kemudian juga uang beredar dari Malaysia untuk bulan September secara tahunan. Kemudian dari Amerika Serikat inventory minyak mentah Amerika Serikat dan ini juga cukup ditunggu-tunggu di tengah volatilitas pergerakan harga minyak mentah yang cukup tinggi di tengah ketegangan politik di Timur Tengah. Kemudian tingkat utilisasi kilang mingguan AEA secara kuartalan kemudian perubahan tenaga kerja non-pertanian atau EDP di Oktober. Sementara dari Eropa beberapa sentiment yang mungkin bisa diperhatikan ada IHK Jerman secara bulanan untuk Oktober 2024 dan selanjutnya ada tingkat pengangkuran Jerman juga akan dirilis untuk bulan Oktober dan selanjutnya ada ekspektasi inflasi konsumen Eropa di bulan Oktober. Kita beralih ke grafis selanjutnya untuk agenda Emiten dan mungkin saja ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda di mana Emiten CNMA akan melakukan kum dividen tunai untuk dividen tunai interim tahun buku 2024. Dan untuk Asia pemirsa Nikkei mengalami penguatan di 0,91% untuk pagi ini STM melemah di 0,24% Kospi melemah di 0,44% dan Hang Seng juga melemah di 0,55% Dan sudah tersambung melalui Line Zoom bersama dengan Bapak Hendra Wardana selaku founder Republik Investor kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra selamat pagi apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Yafir Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDA Channel Di perdagang kemarin Pak Hendra Inde Kargasam Kabungan lebih cenderung tertekan namun secara teknikal level 7.600an tampaknya masih mampu dipertahankan di menit-menit terakhir jalan penutupan Inde Kargasam Kabungan tampaknya ditarik kembali ke atas tapi ada catatan lain dalam 5 hari perdagangan terakhir Inde Kargasam Kabungan sudah melemah. Analisis Anda? Ya kalau misalnya kita lihat memang ISG selama pekan kemarin memang bisa dibilang mengalami koreksi ya sempat berada di level ketingginya berada di level psikologis 7.801 namun kemarin kita lihat juga melemah berada di level 7.606 yang paling penting adalah ISG mampu bertahan di level psikologisnya di level 7.600 nah kira-kira gimana sih pergerakan ISG hari ini? kemungkinan pergerakan hari ini untuk ISG akan kecenderungan teknika rebound menguat terbatas karena kalau misalnya kita lihat rilis beberapa laporan keuangan terutama saham-saham yang market capnya besar seperti BRI yang mengalami pertumbuhan ini mungkin akan menjadi salah satu sentimen positif terhadap laju ISG hari ini walaupun memang kita harus lihat juga kondisi dari global dan regionalnya juga karena kalau misalnya kita lihat terkait dengan Dow Jones-nya pun juga masih mengalami kelemahan dan regionalnya juga masih belum ada perbaikan di bank dan kalau misalnya kita lihat sentimen-sentimen juga masih sangat belum sentimen kecuali terkait dengan rilis laporan keuangan saja mungkin itu Mas Begit baik bagaimana melihat penantian dari para investor pelaksanaan Pilpres di bulan depan dan juga pertemuan The Fed di November seiring keluarnya beberapa data indikator ekonomi Amerika Serikat sampai sejauh ini ya kalau misalnya kita lihat memang ekspetasi pasar terkait dengan Amerika Serikat pastinya berharap bahwa The Fed menurunkan tingkat suku bunganya lagi sampai akhir tahun setidaknya 25 basis point atau bahkan ekspetasinya 50 basis point tapi memang kita harus lihat juga terkait dengan data-data yang mendukung penurunan dari tingkat suku bunganya itu sendiri kalau misalnya kita lihat memang data terkait dengan inflasi di Amerika Serikat itu kan di bulan September itu 2,4% nah diharapkan di bawah itu sehingga The Fed bisa menurunkan tingkat suku bunganya begitu pun juga terkait dengan angka pengangguran di Amerika Serikat tapi kita akan tetap lihat nanti sampai katakanlah di bulan November ini terkait dengan pilpres di Amerika Serikat itu seperti apa karena kalau misalnya yang menang Kamala Harris ya itu ada sektor yang mungkin fokus dari calon Kamala Harris itu kan seperti dia fokus di investasi energi hijau, UMKM atau misalnya kebijakan pajak begitu pun juga Donald Trump kalau Donald Trump itu lebih ke kampanyenya dia lebih ke pemotongan pajak korporasi juga mungkin ini akan membuat sektor-sektor atau saham-saham unggulan di Amerika juga bisa mengalami penguatan sehingga Dojos akan kembali rally baik Pak Hendra kita balik ke domestik rilis kinerja kuartal ketiga di 2024 biasanya momentum ini bisa memberikan efek positif kepada indekar gasam kabungan mengalami penguatan tampaknya kondisi berbeda sampai si Jawa ini meskipun secara keseluruhan belum merilis kinerja kuartal ketiga namun beberapa saham Bicap ini sudah merilis tapi pengaruhnya terhadap indekar gasam kabungan tidak terlalu signifikan terutama untuk secara teknikal cenderung mengalami penguatan kondisi apa sebenarnya yang terjadi Pak Hendra? ya kondisinya kalau misalnya kita lihat memang ya karena kalau misalnya kita lihat seperti BBCA dia labanya naik tapi memang masih belum ada signifikan ribuan karena memang kenaikan dari saham-saham sektor perbankan juga kan sudah signifikan sebelumnya nah fenomena apa? fenomena ya sebenarnya kita akan lihat juga karena kalau misalnya kita lihat posisi dari ISG ini kan sebenarnya sudah mengalami penguatan yang lumayan ya dari level 7.464 batemnya terus di awal Oktober kemarin itu sempat berada di level 7.800 mungkin sudah apa ya sudah tercermin baik itu dari Emiten dan dari pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dan nanti kita akan lihat 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini akan seperti apa terkait dengan langkah konkret dan kebijakan-kebijakannya karena kalau misalnya kita lihat perbankan juga ada sentimen negatif terkait dengan pemutihan terkait dengan pemutihan petani dan sebagainya terus juga terkait dengan serial tax kebijakan pemerintah yang lotabenya ingin menyelamatkan serial tax cuma kan ini ada ada langkah yang mungkin harus dikorbankan ya ini gak tahu nih dampaknya sejauh mana ke perbankan nanti kita akan lihat kebijakan apa yang diambil baik saya langsung ke BBRI ini Pak Hendra dengan pencapaian rilis kinerja kuartal ketiga ini sudah keluar ini sebenarnya mereka akan melakukan conference sebenarnya di 8.30 pada pagi ini tapi dari beberapa media ini juga sudah merilis ini secara keseluruhan bagaimana Anda melihat koreksi yang cukup dalam terjadi untuk BBRI dalam beberapa pekan terakhir jika dibandingkan dengan perbankan BICAP lainnya BBRI tampaknya pelemahannya paling tinggi ini Pak Hendra analisis Anda untuk dari BBRI dengan posisi semakin jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya ya kalau misalnya kita lihat saham BBRI labah bersihnya sebenarnya tumbuh ya sebesar 2,43% secara kuartal ketiga tapi memang kalau misalnya kita lihat dari kondisi harga sahamnya sendiri memang terjadi tertingginya di level 5.575 yang terjadi pada saat 23 September dan kemarin terakhir itu berada di level 4.700 sebentar 4.700 ya sebenarnya kalau misalnya secara trend jangka pendek memang sebenarnya dalam fase yang downtrend nah saya sih benar harap kemungkinan hari ini akan cenderung menguat terbatas tapi kalau misalnya tipikal investornya yang konservatif lebih baik buy on witness aja sabar di support klasiknya yang berada di level 4.520 karena memang secara secara trend BBRI masih dalam fase yang downtrend tapi kita lihat nanti apakah hari ini akan membuat laporan keuangan yang positif akan membuat teknika ribut atau tidak nanti kita akan lihat respon para investor hari ini baik penutupan kemarin di 4.700 untuk BBRI tadi sudah disampaikan buy on support di 4.500 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX channel kita bergeser ke BMRI Pak Hendra dimana BMRI direncanakan nanti sore ini baru Pak untuk merilis kinerja mereka kuartal ketiga tekanan yang cukup dalam juga sudah terjadi dan semakin jauh tampaknya di level 7 ribuan yang sudah dicapai oleh BMRI sebelumnya iya kalau misalnya untuk BMRI sendiri tapi ada perlawanan yang lumayan ya kenapa? karena kalau misalnya kita lihat kemarin sempat terendahnya di level 6.825 sorry terendahnya di 6.725 tapi close-nya berada di level 6.825 jadi ada 100 point dia dan kalau misalnya kita lihat Bang Mandiri memang sebenarnya dalam fase yang don't train juga jangka pendeknya sama seperti BBRI tapi yang menarik adalah dia kuat di support dynamicnya di moving average 200 jadi dia tertahan di level situ jadi mungkin sebenarnya untuk Bang Mandiri menarik untuk speculative buy untuk saham Bang Mandiri dengan target resistant terdekat terdekatnya berada di level 7.300 untuk Bang Mandiri kemungkinan menurut saya sih terkait dengan laporan keuangannya positif ya tapi nanti kita akan lihat baik dari BMRI kita beralih ke BRIS Pak catatan mereka cukup baik di sepanjang kuartal ketiga di 2024 namun secara teknikal di peragangan hari sebelumnya BRIS justru mengalami koreksi yang cukup dalam sudah price in atau seperti apa analisisnya secara teknikal untuk BRIS iya betul kalau misalnya kita lihat BSI tumbuh sebesar 21,59% yang bisa dibilang sangat positif dan kalau kita lihat juga terkait dengan pembukuan terkait dengan dana pihak ketiganya juga bisa dibilang mengalami penguatan yang signifikan sebesar 14,92% menjadi 301,2 triliun bisa dibilang sangat fantastis terkait dengan pendapatan dari BSI sendiri tapi memang kalau misalnya kita lihat untuk saham BRIS sendiri memang kalau dibilang sudah price in atau tidak saya rasa sebenarnya sudah price in karena memang kenaikan selama 1 tahun ini saja dari awal 2024 dia berada di level 1.700an sekarang tertingginya sudah berada di level 3.300an jadi hampir 80-90% kenaikan dari saham BRIS itu sendiri tapi apakah ada potensi untuk saham BRIS kembali mengalami penguatan atau menguji area tertingginya lagi saya rasa ada peluang di sana ketika misalnya saham BRIS ini mampu berada di titik support terkuatnya berada di level 2.870 jadi sangat memungkinkan untuk BB BRIS kembali menguji area resistennya yang berada di level 3.140 atau bahkan di all time high-nya di tahun ini berada di level 3.350 baik baik Pak Hendra dengan capaian yang dicatatkan oleh perubangkan ini perubangkan PICAP ataupun lapis di bawahnya ini kita tinggal menunggu BMRI prospeknya mereka untuk di kuartal keempat akan ada perbaikan tidak Pak baik dari sisi siklus tahunan biasanya komoditas kan di penghujung tahun cenderung mengalami penguatan Pak Seiri dengan permintaan dari sisi komoditas itu sendiri iya biasanya kecenderungan memang kalau misalnya saham-saham perbaikan buku 4 atau buku 3 memang kecenderungan di kuartal keempat itu mengalami pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya jadi saya rasa di kuartal 4 ini akan kedepannya akan jauh lebih baik untuk saham-saham perbaikan tapi tetap kita akan lihat terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi karena kita juga sama-sama menyaksikan ada sentimen-sentimen negatif terhadap isu-isu terhadap saham-saham perbaikan yang mungkin ini akan berdampak ke perbaikan untuk jangka pendeknya karena suka-gak suka kalau misalnya perbaikan itu kan kita harus lihat terkait dengan NPL-nya atau kredit majennya nah nanti kita akan lihat ke depannya tapi saya rasa di kuartal keempat seharusnya sektor perbaikan bisa menjadi salah satu pendorong untuk window tracing dan untuk penguatan dari ISG sampai akhir tahun tapi dari keseluruhan 4 perbankan PICAP mana yang lebih Anda rekomendasikan mengingat BBCA juga di tengah tekanan dalam yang terjadi tampaknya BBCA yang masih cukup bertahan Pak dari sisi kinerja pertumbuhannya satu-satunya di atas 10% iya betul sekali karena kalau misalnya kita lihat memang BBCA bisa dibilang memiliki fundamental yang paling kuat gitu ya baik itu dari segi retailnya atau dari segi corporatenya dan kalau misalnya kita lihat secara pengembalian returnnya atau penguatan dari saham BBCA bisa dibilang paling stabil gitu kan paling stabil jadi walaupun memang kalau misalnya kita lihat hari ini BBCA juga gap down sebesar 1,97% dibuka hari ini tapi selagi dia BBCA masih mampu berada di level 10.400 ini menjadi titik support yang menarik untuk saham BBCA baik analisis untuk BBCA pembukaan hari ini 1,43% di 10.350 dimana perbankan BICAP mendominasi dari sisi kapitalisasi di 10 besar dan pergerakannya tentu memberikan dampak terhadap indek harga saham kabungan Pak Hendra menarik kita akan jeda terlebih dahulu Pak nanti kita akan lanjutkan dan sekalian kita akan update bagaimana posisi perdagangan di pembukaan hari ini dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi